Bahwa Rasulullah SAW adalah usulah bagi semua, bukan hanya kelompok laki-laki saja Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW adalah contoh Bukan yang melekat di jasad Rasulullah SAW saja, tapi kehidupan yang ada Circle-nya Rasulullah SAW adalah contoh Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW adalah contoh Jadi Rasulullah SAW tidak suka seseorang itu dalam keadaan sendiri, siapapun itu Jangan sampai seorang itu ngejomblo lama-lama lagi, tidak boleh Rasulullah SAW paling tidak suka, kalau sudah dapetin yang cocok, Bismillah Kunci dari keberhasilan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmat itu Banyak bertumpu kepada si perempuan Begini, kalau kita lihat banyak sekali orang yang sukses karena berkah istri yang soalnya seperti itu Tadi, kalau hati senang kepada suami, mau susah pun tergantung hati Tidak ada masalah, akhwat atau ukhti-ukhti kita ini bisa punya sandaran kepada siapa saya harus mengikuti Masya Allah, Habib yang tadi sudah kita bahas tentang indahnya Hubungan antara Pak Turiyah Nabi dengan para kiai, para ulama yang kita sangat menghormati mereka Dan juga mengharap kedekatan dengan mereka Bukan sekarang yang istimewa ini, hadiah dari Antum ini Buku yang Antum pernah katakan sama saya, tapi Alhamdulillah baru mendarat saat ini Ini yang sebenarnya, Habib saya berdoa supaya Antum ini buku bisa terus Antum cetak Karena sudah habis kemarin ya, sudah habis cetakan yang pertama Semoga ada cetakan yang kedua, dan demi Allah ini bukan endorse dari beliau Ini saya sendiri merasa buku-buku seperti ini yang penting untuk dimiliki Kenapa? Karena buku ini dengan judul 11 bijar cahaya Ya demi Allah ini bukan endorse, dan saya tidak akan memaksudkan endorse ke kajian pada saat ini Karena buku ini tentang bagaimana keistimewaan dari istri-istri Nabi Muhammad SAW Nah, sering dari kita ini Habib tidak punya akhwat atau perempuan muslimah ini Ketika saya menggunakan cadar, ketika saya menggunakan pakaian muslim Saya tidak punya kepada siapa saya harus meniru Kalau kita yang laki-laki sudah pasti ya, seperti Antum pakai imamah ini seperti rasul Ada yang ditalikan ke belakang itu seperti rasul Yang sebelah kiri, Antum tutupkan ke telinga Yang sebelah sebelah kanan, Antum buka Ada riwayat Itu ada riwayat semua, sehingga dalam satu imamah ini Antum melakukan tiga sunnah rasul Jadi, ada yang di Ada yang dikeluarkan ke belakang Seperti ini sunnah rasul Sebelah kanan itu ditampak telinga Di sebelah kiri ditutup, ini memang sunnah rasul Jenggot Antum juga begitu Pakai ridak juga begitu Pakai gamis juga begitu Siwak yang nampak itu juga begitu Di badan Antum ini banyak sekali Ada lagi cincin juga Ini banyak sunnah rasul Saya ini sedang menggunakan kebiasaan orang Nusantara Ini adalah orang Indonesia Dan ini adalah salah satu yang kita banggakan batik ini Nah Habib, kan kalau kita laki-laki itu ada tempat untuk kita melihat Yaitu Nabi Muhammad SAW Tapi kan tidak bisa perempuan itu meniru kepada rasul SAW secara sempurna Maksudnya seperti ini Rasul SAW kadang pakai baju yang seperti baju ihrom Sehingga terbuka Nah gak mungkin kan sunnah rasul dilakukan perempuan dengan membuka bajunya Sedangkan perempuan sendiri itu adalah seseorang yang punya contoh dua Dan pernah kita bahas dengan saudara kita Ustadz Rifqi Ja'farto Oleh waktu itu tentang cadar Namun Saya sangat bersyukur ada buku dari Antum ini adalah bahwa Ada contoh-contoh dari Umwahatul Mu'minin Istri-istri Nabi Muhammad SAW Yang mereka lah sebenarnya Perlu dipelajari Dikaji Agar Akhwat atau wakti-wakti kita ini bisa punya Sandaran kepada siapa saya harus mengikuti Karena kalau yang kita sering lihat Gak kurang Perempuan yang berhijab akan tetapi Dalam menjalankan sebagaimana saya harus Berhijab itu mestinya harus bagaimana Itu dengan adanya buku ini saya rasa insya Allah akan sangat membantu Kalau dari buku ini kan ada 11 kisah ya tentang Istri-istri dan semua kisahnya adalah semua istimewa Gak ada yang lebih dari satu dan yang lain Cuman mungkin ada yang bisa Antum sampaikan disini Salah satu dari kisah beliau-beliau ini yang mungkin menginspirasi Ukti-ukti kita di episode yang terakhir Seperti yang Antum katakan tadi betul bahwa Rasulullah SAW adalah usulah bagi semua Bukan hanya kelompok laki-laki saja Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sohabat Rasulullah sebagai contoh Istri-istri Rasulullah sebagai contoh Kehidupan di rumah Rasulullah menjadi contoh Kemudian pakaian Rasulullah sebagai contoh Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW adalah contoh Bukan yang melekat di jasad Rasulullah saja Tapi kehidupan yang ada Sirkelnya Rasulullah SAW adalah contoh Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah adalah contoh Oleh karena itu perempuan yang baik adalah perempuan yang mencontoh Orang-orang yang baik Nabi Muhammad SAW dari istrinya, dari anaknya, dari putri-putri, dari sahabatnya Kalau kisah semuanya memiliki kelebihan masing-masing Jadi apa namanya Jangan sampai seorang itu ngejomblo lama-lama lagi Iya gak boleh Rasulullah SAW paling gak suka Rasulullah SAW itu akhir Ya diantaranya Kalau sudah dapetin yang cocok Bismillah Dan hebatnya Sayyidah Saudah ketika beliau Rasulullah SAW ingin Mencerai Sayyidah Saudah Sayyidah Saudah mengatakan Saya berikan hadis saya untuk Aisyah Yang terpenting jangan jadikan saya adalah orang yang jauh dari engkau kelah di akhirat Ya jadi pengorbanan yang begitu luar biasa dari istri Rasulullah SAW Jangan sampai kita lupakan Ada Sayyidah Maimunah dengan kehebatannya Ada Sayyidah Ummu Salamah dengan kehebatannya Ada Sayyidah Tuna Aisyah Dan Sayyidah Khadijah tentunya yang paling tebal disitu Karena kisahnya yang paling banyak Sayyidah Khadijah radiyallahu ta'ala anha Karena di awal-awal Kenabian Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah Dan juga setiap dari istri Rasulullah SAW Mereka mengenal Sayyidah Khadijah Karena Rasulullah senantiasa menyebut nama Sayyidah Khadijah radiyallahu ta'ala anha Ketika ditanya kenapa Menyebut Sayyidah Khadijah Rasulullah SAW cuma mengatakan saya Sudah memang dari sana Diberikan rezeki untuk cinta kepadanya Ya baktah Alangkah beruntungnya seorang Sayyidah Tuna Khadijah Yang memang dipanggil sampai Al-Kubro Dan mendapatkan salam dari Allah SWT Iya betul Luar biasa Kemudian dari istri-istri Rasul SAW ini Kan mereka disuruh memilih Ada dari mereka yang beberapa Ada kejadian juga memilih Masih mau dengan Rasul Dengan kehidupan yang berat Atau diberi oleh Allah Dunia seisinya Tapi gak ada Rasulullah Dan mereka tetap memilih dengan Nabi Muhammad SAW Di situ ada salah satu di antara mereka memilih dunia Namanya Fatimah bintu Dohaq Dia memilih dunia Setelah beberapa lama Dicerai sama Rasulullah Diberikan harta Sebagai gantinya Setelah beberapa lama Rasulullah SAW ketika itu lewat Bersama para sahabat Ngeliat ini perempuan Kerjaannya Ngebersihin kotoran unta Akhirnya sahabat Sebagian berkata Sepertinya kami mengenal ini siapa Kata Rasulullah Itulah dunia Hakikatnya dunia Jadi yang sembilan ini Yang saya masukkan ini Adalah termasuk orang-orang Yang memilih Rasulullah SAW Setelah ada Setelah ada tawaran Mau pilih dunia Atau mau pilih Rasulullah SAW Karena memang kehidupan Rasul yang Luar biasa Tiga hari kadang gak makan Dan Dan kehidupan rumahnya Segalanya yang Ini kan benar-benar cinta Benar-benar cinta Teman-teman Ini Rasulullah SAW Pilihan ya Yang dikira bahwa Sungguhnya Rasulullah SAW Memang gak punya Atau ngajak orang lain Untuk cinta kepada Nabi Gara-gara kasihan Nggak Nabi Muhammad SAW Pilihan Rasulullah SAW Sebelumnya adalah Seorang kaya ranya Saudagar kaya ranya Segala sesuatu Rasulullah SAW Melamar Siti Khotija Nominal hampir 2 miliar Iya Dengan khamsina na'jah Kata khamsina na'koh Iya 50 Itu Itu kalau sekarang kan Anak-anak ini biasanya Kalau mau melamar Kupinang kau dengan bismillah Sedangkan Rasulullah SAW Meminang dengan 2 miliar Nah ini Ini yang menjadikan Satu hubungan yang luar biasa Ketika Rasulullah SAW Masih muda Rasulullah SAW Adalah Bisnis owner ya Meribliyau bisnisnya Ke internasional Begitu berdakwah Habis Habis Untuk Allah SWT Bukan habis Untuk Dunia Tapi habis Untuk Allah SWT Begitu pula Dengan Syedadna Khotija Apalagi waktu Di boykot Atau di embargo Selama 3 tahun Di Syedadna Khotija Di Syedadna Khotija Di Syedadna Khotija 3 tahun Rasulullah Di sana dikatakan Kalau sekarang bahasa kita PPKM Gak boleh turun Gak boleh ining Dan gak boleh berdagang Dengan lancar Habislah harta mereka Akan tetapi Kita bisa melihat Bagaimana perjuangan Siti Khotija Perjuangan Rasulullah SAW Para sahabat Dimana seorang Yang sering makan Dedaunan Sampai menghijau wajahnya Mereka Menjadi sahabat yang terbaik Bagi Nabi Muhammad SAW Hebatnya Siti Khotija Ngikut Padahal beliau Bukan Bani Hashim Oh iya benar Padahal beliau Kalau gak mau ngikut Gak masalah Boleh Tapi tetep ikut Dan beliau lebih kaya Dari Nabi Muhammad SAW Dan kalau misalnya Orang yang biasa susah Ya biasa Tapi ini biasa nyaman Kok tinggal disitu Mau susah Jadi memang sebenarnya Habib Kita sedikit Antum tadi sebut Siti Khotija Mau ikut Sebenarnya memang Dalam kehidupan ini Kita sebagai laki-laki Kunci dari Keberhasilan Rumah tangga Yang Sakin Mawaddah Warrohmah Itu Banyak Bertumpu kepada Si perempuan Nabi Ketika si wanita Itu bisa Mendapatkan Iman yang baik Dia menghargai Suaminya Maka suaminya Akan jadi raja Saya pernah Mengingat Kejadian Saya tahu sendiri Saudara saya Ketika baru menikah Gak berapa lama Suaminya Terdeteksi Satu penyakit Yang Dokter Mengatakan Bahwa ini Akan semakin parah Semakin lama Dan Untuk Sampai bisa Lumpuh Si suami Maka Si mertua Mengatakan Ke menantunya Karena ini Baru menikah Kalau kamu mau Ninggalin anak saya Saya halal Kata si mertua Kata si Syarifah Tadi Dia mengatakan Enggak Saya mau cari Surga saya Dari sini Jadi Dia merawat Di kursi rodanya Bertahun-tahun Sampai Sakit Badannya Dan Saking seringnya Merawat Malah Salah satu Matanya ini Sampai Pecah retinya Jadi yang satu Gak kelihatan Dan dia masih Umur belasan tahun Waktu itu Jadi Belum 20 lah Hampir 20 tahun Waktu menikah Dan Rumah tangganya Sakit Dalam keadaan Suaminya sakit Ada di satu sisi Seorang Anggota Penjaga Negara ini Saya gak nyebut Dari Backgroundnya Wala sil dia Salah satu Apa sih Kalau bahasanya itu Apa ya Begitulah Polisi Tentara Itu ada kan Salah satu Angkatan seperti itu Dia dalam keadaan Posisi yang tangan tinggi Dia kalau Melihat pasukan yang gak bener Sudah ditempeleng sama dia Tapi Dia berani Tapi istrinya lebih berani Istrinya lebih berani Jadi Ketika dia Di Medan Dia berani Untuk Angkat senjata Tempeleng Anak buah yang gak bener Begitu pulang Seperti kucing Yang kena hujan Jadi Sangat Sangat takut Ke istrinya Padahal si suami Baik banget Ahli ibadah Dan ahli sholat Tapi begitu Si istri gak baik Gak peduli Engkau Angkatan udara Laut Kalau si istri Gak sholihah Ini Suami pun Bisa takut Walaupun dia Seorang memberani Jadi Dari pengalaman hidup Yang kita lihat ini Seorang wanita Itu bisa menjadikan Seorang laki-laki Itu jadi seorang raja Walaupun dia miskin Tapi seorang wanita Bisa menjadikan Suaminya yang kaya raya Memiliki jabatan yang tinggi Jadi seperti Buddha Karena Kedolimannya Maka Ya luar biasa sekali Lihatlah istri-istri Rasul S.A.W. Siti Khadija Lebih kaya dari Rasul Beliau bisa ya Antum tadi bilang Gak ikut ke atas Bisa Gak ikut di embargo Bisa Akan tetapi Lebih memilih Nabi Muhammad S.A.W. Dan akhirnya Mendapat salam dari Allah S.A.W. Kiblat mereka menuju syurga Adalah suami mereka Kalau sudah terbiasa Tidak di belakang suami Mau masuk syurga dari mana Semoga suami-suaminya Gak Gak Itu urusan suami Jadi begini Kalau kita lihat Banyak sekali orang yang sukses Karena berkah Berkah istri yang salah Kita lihat Imam Syafi'i Gak ada bapak Tapi bisa jadi begitu Imam Ahmad Al-Hambal Gak ada bapak Tapi bisa jadi seperti itu Imam Bukhari Gak ada bapak Tapi bisa jadi seperti itu Sheikh Abdul Khadir Jailani Gak ada bapak Tapi bisa jadi seperti itu Bahkan Kalaupun ada suami yang Jahat Sekelas Firaun Yang mengaku Tuhan Siti Asia bisa menjadi Orang yang soleha Jadi Kalau ada orang yang Beralasan saya Belum bisa menjadi soleha Karena suami saya Atau suami saya Gak ada Itu adalah alasan Makanya Betul Seperti yang Antum katakan Tadi Dia ini Perempuan ini Sepertinya biasa Tapi mutahakimah Dia yang memang Menguasai segala hal Yang ada di rumah Sehingga Seorang Kita lihat aja Seperti Seorang Jangankan kita Katakanlah Allah mudahkan Ana dan Antum Untuk Sedikit membagi Ilmu ke masyarakat Bayangkan Sekelas Nabi Lut Sama Nabi Nuh Ketika si istri Gak cocok Gak diikutin Ini mu'jizat Di depannya Nabi Mendapat Risalah Nah itu Sudah seperti itu Jadi Memang Buku ini Saya rasa Pas banget Mungkin Antum pernah Nulis tentang Siti Fatimah Belum Belum Selepas ini Selepas ini Karena Anak-anak Rasulullah Dan putri-putri Rasulullah Harus Dan saya berharap Banyak bisa dicetak Di Indonesia Sehingga Wanita-wanita Indonesia Ini tahu Kepada siapa Mereka bergiblat Semoga Allah Tulisan ini Bukan seperti Bacaan biasa Karena Seperti novel Iya Apa namanya Bahasanya kita Sastranya kita Lebihkan Dan teman-teman yang Ahli sastra pun Ngebantu Apalagi warna Ini full color Semuanya Don't touch the book But it's covered But it's covered It's so good Gitu Sehingga Saya berharap Allah mudahkan Hajat Antum Dan buku ini Bisa manfaat Kita doakan Agar Pernikahan sekarang Dan kita tahu Bahwa Perseningkuhan Luar biasa Masya Allah Sangat Masif sekali Dan kita berharap Ini bisa Gak bisa kita Mengatakan kepada Masyarakat bahwa Ini zaman memang Seperti yang dikatakan Rasul Semakin lama Semakin rusak Kita bukan berarti Kita menyerah Dengan hal itu Kenapa harus Mau jadi yang rusak Dengan buku ini Insya Allah Orang-orang bisa belajar Bagaimana susahnya mereka dulu Di zaman yang panas Seperti itu Memang semuanya tergantung hati Tadi Kalau hati senang kepada suami Mau susah pun Tergantung hati Gak ada masalah Karena sering contohin Ke teman-teman Yang mau shopping Segala macam Di mal Kadang-kadang berjam-jam Tapi gak ngerasa Gak ngerasa Kayaknya baru sebentar Wah udah malam aja Tapi kalau di Lampu merah Tulisan 160 Lama banget 159 Padahal cuman berapa menit Tapi seperti berjam-jam Kita nunggu Karena senang itu Kita kalau nganter istri Lagi belanja Itu 5 menit Itu rasanya Lama banget Ini sudah Sudah ngerit Tapi kalau kita main basket Atau main futsal Iya 2 jam biasa Benar-benar Masya Allah Biaran aja Zagob offer Kehadiran Antum Di podcast ini Kita minta doa Dari Antum Penutup Untuk teman-teman kita Semoga nanti Bisa menjadi Manfaat untuk kita Amin Tadi sudah membuka Doa Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli Wa sallam Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma innaka ta'ala Ma nahnu fiyuh Ma natlubu Na tajimun rahmatika Fi amrina kulli Fa yasrlana ma nahnu Fihi min safarina Wa ma natlubuhu Min hawaijina Wa qarib Wa ala 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 selamat menikmati